Al-Fatihah Al-Fatihah Salah dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW Manusia mulia yang menjadi tuntunan dan panutan kita Terkumpul segala kebaikan di dalam diri beliau Maka tidak ada yang beliau ucapkan dari lisan beliau kecuali adalah kebenaran Dan tidak ada yang diperbuat oleh beliau daripada perbuatan-perbuatannya kecuali amal yang paling salih dan paling baik Maka teman-teman sekalian mudah-mudahan kita senantiasa mencukupkan diri kita pada Rasulullah SAW Senantiasa bersiteguh menjadi umatnya Dan kita juga memohon kepada Allah Mudah-mudahan ya Allah ketika nanti dia umil kiamat Rasulullah juga bersedia untuk mengakui kita sebagai bagian daripada umatnya Kemudian dikelompokkan kita menjadi orang-orang yang berbaris di belakangnya Berada di bawah benderanya dan diajak masuk ke dalam surganya Bersama-sama dengan beliau memandang wajah Allah SWT Dan tidak ada lagi kenikmatan setelah hari itu Dan mudah-mudahan kita memasuki surga itu bersama-sama Amin Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian Sebuah kehormatan bagi saya bisa berada di samping ustad-ustad saya ini Ada pun posisi saya adalah band pembuka Bapak Ibu sekalian Jadi mohon maaf kalau sana ada kesalahan Mohon maaf kalau sana ada kekurangan Karena yang pembuka itu sudah pasti adalah sesuatu yang kurang Daripada yang nanti akan melanjutkan insya Allah Alhamdulillah Saya grogi Alhamdulillah saya senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman sekalian Karena memang tiga hari ini adalah hari-hari yang melelahkan Bapak Ibu sekalian Tiga hari yang sungguh menyita Menyita kepala, menyita hati dan seterusnya Kita juga gak paham Banyak sekali kemudian ujian-ujian yang pernah kita alami Dibanding persekusi-persekusi yang kemarin ini lebih berat Terus terang Nah kenapa? Karena kalau urusan persekusi Itu urusan ya biasa Urusan pribadi Tapi ini urusan umat yang jauh lebih berat sekali Kalau andaikan persekusi itu baru akarnya Ini sudah sampai pukulannya Tiga hari terakhir ini Karena itulah Saya agak kurang konsentrasi terus terang pada hari ini Ketika melihat perkembangan demi perkembangan Hal demi hal Tapi insya Allah kalau seandainya adalah forum ini Tadi saya tanya pada panitia Ini forumnya apa tujuannya? Untuk ukhua Alhamdulillah Ini sudah terjadi Dan kita bisa pulang setelah ini Karena kita sudah muncul di depan Sampai sudah selesai Tapi teman-teman sekalian Masya Allah Tiga hari ini adalah tiga hari yang sangat menyita Menyita perhatian Menyita sesuatu yang sangat besar sekali Maka saya juga sangat bangga Ketika teman-teman masih berani datang ke masjid Alhamdulillah Di saat orang-orang yang lain Nyuruh anda untuk tetap di rumah Di saat orang-orang yang lain Nyuruh anda gak usah pergi ke pengajian Apalagi salah satu pengisi kajian Adalah orang yang nomor dua Paling radikal di Indonesia Alhamdulillah sekalian Saya juga gak tau dari mana itu kemudian Metodologi surveinya itu Karena kalau disurvei Yang ngeluarin Uwin Syarif Hidayatullah Itu dinilai Ada lima ustad yang paling radikal di Indonesia Kata mereka Yang pertama adalah Habib Rizik Seperti yang sudah anda tahu Yang nomor dua Felix Syao Wow Nomor dua sih ya Nomor tiga Abu Bakar Ba'ashir Nomor keempat adalah Bahtiar Nasir Nomor kelima Tengku Zulkarnain Mohon maaf Ustaz Umar gak ada Ketika saya cerita Cerita ini pada Ustaz Abdul Somad Saya bilang gini Ustaz ini adalah Ranking lima yang paling Ekstrim di Indonesia Nomor satu Tadi Habib Rizik Dua saya dan seterusnya Ustaz Abdul Somad Ngeliatin agak lama Terus dia bilang gini Tidak ada nama saya Gak ada Ustaz Terus dia nanya lagi Cuman acara masuk daftar tuh Tapi itu adalah Survei yang dibuat Awal 2018 Tapi kayaknya Kalau sekarang Beliau sudah jauh di atas saya Karena survei itu dibuat Pas follower beliau Masih 300 ribu Sekarang sudah 2, sekian juta Masya Allah Cepat sekali Memang dunia ini berkembang Cepat sekali Dunia ini berubah Kita barusan Menghadapi yang tenang-tenang Tapi sekarang sudah seperti itu Jadi Alhamdulillah saya sangat appreciate sekali teman-teman sekalian Mudah-mudahan Allah melimpahkan hidayah bagi teman-teman semua Mudah-mudahan Allah melimpahkan kebaikan pada teman-teman semua Dan senantiasa menjaga teman-teman daripada sesuatu yang buruk Di dalam agama ini khususnya Karena teman-teman sekalian Begitu kejadian kemarin Terror bomb itu Terus terang saya secara pribadi langsung deg Saya teringat kejadian tahun 2011 Bedanya waktu itu saya masih non muslim Sekarang saya sudah jadi seorang muslim Dan teman-teman tau apa yang di dalam kepala saya? Sorry 2001 ya 2001 Waktu itu saya masih non muslim Dan teman-teman tau apa yang terjadi di kepala saya? Saya masih ingat sekali Dan saya tau semua teman-teman pasti ingat Karena kita akan mudah ingat Kalau kita mengalami momen disitu Saya duduk di TV Barang teman-teman saya Tiga orang yang lain Saya pakai baju putih Lalu kemudian saya pakai celana segini Paham? Nah karena masih belum muslim gitu kan ya Lalu kemudian setelah menonton peristiwa itu Saya kaget bukan kepalang Dalam pikiran saya pertama kali Pelakunya pasti muslim Halo teman-teman sekalian Pelakunya pasti muslim Dan ketika diomongin di TV Pelakunya ini, ini, ini Langsung kemudian saya bilang Bener kan muslim yang pelakunya? Nah kenapa? Ini yang namanya framing Ini yang namanya pembingkaian terhadap segala sesuatu Sehingga anda itu cuma Anda itu cuma melihat Segala sesuatu yang ingin diperlihatkan oleh orang-orang yang memframing Bisa dipahami teman-teman sekalian Nah ketika itu kemudian terjadi Saya langsung bilang sama istri saya Ini pasti di framing pada orang-orang muslim Apalagi betul perkembangan berita Dan seterusnya Dan seterusnya Dan seterusnya Lalu kemudian saya bikin lah Kemudian tulisan-tulisan yang saya publis di instagram Yang saya khawatirkan terjadi Nah kenapa? Ada sesuatu yang lebih besar Daripada kasus terorisme itu sendiri Teman-teman sekalian Walaupun kita sama sepakat Kita sama-sama setuju Bahwa kita sama sekali tidak menerima Adanya tindakan-tindakan yang sadis dan biadab seperti itu Kita melihat itu sedih sebagai seorang manusia Tidak ada satupun manusia yang boleh menyakiti manusia yang lain tanpa sebab Tidak ada satupun manusia yang boleh membunuh apalagi manusia yang lain Tanpa sebuah alasan yang hak Gitu kata Allah SWT Tapi ketika kita melihat itu Yang langsung mulai saya pikirkan adalah apa? Sesuatu tragedi yang bahkan lebih sadis daripada pembunuhan itu sendiri Yang lebih biadab daripada tindakan itu sendiri Yaitu apa? Orang-orang muslim mulai takut dengan agamanya sendiri Orang-orang muslim mulai khawatir dengan simbol-simbol agamanya sendiri Dan tanpa mereka sadar Berita-berita yang sudah ada itu Kemudian mensetir kemudian kepala mereka Untuk lebih takut kepada Islam dibandingkan pada kejadian yang biadab itu Bisa difahami teman-teman sekalian Lebih khawatir pada simbol-simbol Islam dibandingkan dengan justru nilai daripada perisian itu sendiri Lihat kemarin Saya hari ini nulis tentang masalah Kemarin saya nulis tentang masalah tidak punya hati Sekarang saya nulis tentang yang lebih sadis daripada terorisme Besok saya mau nulis tentang begini Saya sudah bikin, saya sudah tulis, saya lanjut, besok aja saya posting Apa yang saya mau saya tulis? Akan terjadi satu masa ketika ada orang-orang melihat cadar itu lebih jijik ketika melihat orang-orang yang setengah telanjang Ada waktunya nanti ketika anda pergi mana-mana bersarung dan berbeci anda lebih ditakuti daripada orang-orang yang bermaksud dan mabuk-mabuan Ternyata kejadian malah hari ini Sore ini kejadian kita melihat rami di sosial media ini sekarang yang kejadian Lalu kalau sudah begini siapa yang mau disalahkan? Coba lihat baik-baik teman-teman sekalian output yang didapat disini sangat-sangat luar biasa sekali Setiap kali saya baca berita Ya Allah, Ya Allah, Ya Rab, Ya Rab Hanya Allah yang bisa membalikkan keadaan-keadaan seperti ini Barusan saya dapat, belum sampai disini tadi, saya ngelamun sendiri tadi, kenapa? Ada sebuah berita dari satu portal berita yang portal berita ini senantiasa punya kecenderungan negatif terhadap Islam Lalu kemudian senantiasa memposting berita-berita bohong dan cepat sekali posting berita-berita bohongnya Itu adalah keterangan cepat tapi bohong itu, disingkat jadi, bukan saya yang bilang itu ya Beritanya begini teman-teman sekalian, luar biasa Kebangkitan teroris dan jihadis wanita Ini framing namanya Jadi framing itu adalah sebuah hal yang terus-menerus kemudian disampaikan kepada Anda Sehingga Anda muncul secara tidak sadar Kalau nggak percaya nih, ini framing yang dari dulu Anda tidak sadar tapi muncul pada diri Anda Nggak usah dijawab, saya mau nanya tapi nggak usah dijawab Nggak usah dijawab ya Apa makanannya, minumannya, nggak usah dijawab Faham, Bapak-Ibu sekalian Nah ini namanya framing Nah jadi Anda yang muncul pertama kali itu apa, itu karena sering sekali diulang-ulangi kepada Anda Begitu pelakunya muslim ditulis jihadis Begitu pelakunya muslim ditulis jihad Begitu pelakunya muslim ditulis apa? Ini adalah bom, syahid, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya Mulai masuk pada diri Anda Kalau ada orang kerudungan, sudah ada orang kemudian pakai peci, pakai jenggot Nah ini mudah cocok menjadi teroris Contoh misalnya, Anda lihat sebelah kiri dan sebelah kanan Kira-kira nih, kira-kira Maaf ya Ustaz Kira-kira nih, kira-kira Kalau Hollywood Nanti ada waktunya Tidak akan saya serah kan miksa ya Andaikan kalau andaikan Hollywood Hollywood ngerekrut teroris untuk jadi main untuk filmnya Kira-kira yang lebih cocok adalah sebelah kiri atau sebelah kanan? Nah jelas Yang lebih cocok adalah sebelah kiri Karena kenapa? Karena kalau merekrut saya Nanti mereka bilang Itu enggak mungkin Dia pasti boyband Paham begitu sekalian? Ini namanya framing Teman-teman sekalian Kebangkitan jihadis wanita Lah kenapa? Dikatakan ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya mereka meyakini Bahwa laki-laki selalu lebih tinggi daripada wanita Mereka membenci pemerintahan Mereka enggak suka pada pemerintahan Mereka pendukung khilafah dan sebagainya Ini adalah framing Yang kalau andaikan kemudian orang ketemu dengan orang gini Orang enggak akan peduli Teman-teman sekalian Mohon maaf Mohon maaf banget Enggak usah punya pendidikan tinggi Untuk mengatur orang-orang yang mohon maaf Tidak semua berpendidikan tinggi Kalau seandainya anda sebagai orang yang punya wewenang Anda melempar hal seperti itu Yang kejadian di lapangan adalah Seluruh orang-orang bercadar pasti akan dicurigai Itu sudah pasti begitu Lah maka saya bilang Ya Allah ya Robb Ada orang-orang tertentu yang senantiasa bilang Bahwa kita harus menjaga kemudian kesatuan negeri Kita harus kemudian menjaga uhwa dan sebagainya Mereka yang merusak paling banyak Dengan informasi-informasi yang semacam ini Nah karena itulah sedikit kemudian yang saya bagian pada waktu ini Kesempatan saya mudah-mudahan ini cukup Teman-teman sekalian Ayat yang barusan saya baca Ini adalah semeri daripada seluruh kegiatan yang namanya uhwa Ya ayuhalladzina amanutakulloha haqqatuqatih Walatamutunna illa wa'antum muslimun Wahai orang-orang yang beriman Wahai orang-orang yang masih memiliki keimanan di dalam dadanya Maka bertakwalah kepada Allah Jagalah diri kalian Jagalah diri kalian sejaga jaganya Dan jangan sampai kalian mati Kecuali anda menjadi seorang muslim Perhatikan baik-baik Karena ini lafalnya hampir sama dengan bulan puasa Bulan puasa iman takwa Iman takwa Iman takwa Yang dipanggil orang yang beriman Hasilnya adalah orang-orang yang bertakwa Apa itu takwa? Takwa adalah menjaga diri kita Daripada sesuatu yang bakal mengganggu kita Dalam masa ke depan kita Contoh misalnya Teman-teman punya PR Lalu teman-teman tahu jam 8, jam 9 sudah ngantoan misalnya Lalu kerjain PRnya jam 6, jam 5 sore Itu adalah takwa Menjaga diri dia daripada masalah yang akan datang di depan Nah maka ketika Allah memerintahkan pada orang-orang yang beriman untuk bertakwa setakwa-takwanya Apa yang harus dijaga? Yang harus dijaga sederhana Anda mati sebagai seorang muslim Nah kalau itu sudah terjadi Allah sampaikan Cuma ada satu yang bisa mengikat Anda teman-teman sekalian Cuma ada satu yang tidak membuat masalah pada Anda Apa? Berikatlah pada hukum-hukum Allah Lalu kemudian Allah kata Karena ikatan-ikatan selain daripada ikatan Allah Ikatan-ikatan selain daripada dinullah Pasti akan bikin masalah Contoh misalnya Ikatan orang zaman dulu Orang-orang zaman dulu mereka gak punya ikatan nasionalisme seperti sekarang Mereka hanya punya ikatan kekauman namanya Kenapa ikatan kekauman? Paling mudah Lihat matamu sipit, matamu sipit kita saudara Paham teman-teman sekalian Kamu hitam, saya hitam, kamu hitam juga kita saudara Tapi dia tidak Kenapa? Karena dia putih dan dia tidak sipit Maka dia kemudian bukan saudara kita Yang saudara kita hanya putih dan sipit saja Yang tidak sipit bukan saudara kita Bisa dibaham ini teman-teman sekalian Maka Persia mengelombokkan dirinya sendiri Maka orang-orang Chinese mengelombokkan dirinya sendiri Maka orang-orang Romawi mengelombokkan dirinya sendiri Mereka bilang kami Romawi, kamu bukan, kamu Yunani Kami Yunani, kamu bukan, kamu Persia Mereka berantem satu sama lain Karena masih ada perbedaan yang bisa membuat mereka tidak suka dengan yang lain Ikatan-ikatan itu bertambah Naik jadi sekarang Seperti sekarang ikatan apa? Nasionalisme sempit Seperti apa nasionalisme sempit? Nasionalisme yang membatasi uhuah orang Contoh begini misalnya teman-teman sekalian Ada orang ketika dia menjadi seorang Indonesia misalnya Saking bangganya dia sama Indonesia Dia mulai merendahkan yang lain Nah ini nasionalisme sempit sekali Contoh misalnya Islam kami yang paling bagus Islam Indonesia yang lain di bawah kami Kami tidak seperti Islam Arab Perkatan-perkatan begini adalah perkataan-perkatan yang bukan muncul daripada keimanan Kenapa bukan muncul daripada keimanan? Karena masih ada yang lebih penting daripada keimanan Bayangkan apa yang terjadi kalau seperti ini Kebunan banyak sekali orang-orangnya Coba bayangkan Coba kita lihat sebelumnya Teman-teman sekalian lihat saya begini-begini Alhamdulillah Saya pernah jadi imam di Majadil Haram Alhamdulillah Jam 10 malam Alhamdulillah Pas ngajak jamaah umroh Kemudian jam 10 malam saya di depan Jamaah saya di belakang Saya jadi imam disitu Ketika saya jadi imam Di belakang saya ikut orang Mesir Orang Al-Jazair Orang Arab Saudi dan sebagainya Nah ketika saya jadi imam Apakah mereka bilang begini Indonesia mundur Kami di bumi disini Kami depan disini Ada gak mereka bilang begitu? Enggak Di dalam Allah kita sama Ketika Anda punya ikatan-ikatan Selain Islam yang Anda banggakan Maka Indonesia Malaysia yang satu agama Satu ras Bisa bermasalah Gara-gara beda nation Bisa dipahami teman-teman sekalian Dan ngomong-ngomong Kalau nation ini Dia akan dijadikan sebagai pengingkat Ngomong-ngomong Rasulullah nationnya apa? Arab Saudi? Bukan Umar bin Khattok Arab Saudi? Bukan Bisa dipahami teman-teman sekalian Nah maka ini adalah ikatan-ikatan Selain ikatan akhidah Yang bermasalah Ketika Allah kemudian Menggantinya dengan ikatan akhidah Coba bayangkan Bagaimana Allah menyampaikan Di dalam Al-Quran sangat indah sekali Coba kalian ingat baik-baik Senantiasa kalian ingat baik-baik Nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian Masya Allah Allah hilangkan seluruh perbedaan Di antara kalian Allah hilangkan rasa sakit hati Di antara kalian Allah hilangkan rasa benci Di antara kalian Allah tidak menjadikan kalian Walaupun berbeda fisik Menjadi bermasalah Berbeda tempat tinggal Menjadi bermasalah Berbeda tempat lain Menjadi bermasalah Yaitu mereka diikhwankan oleh Allah Dengan ukhwah Islam Mendadak Kita baru ketemu pertama kali Walaupun saya tidak sama Saya sipit Beliau tidak Saya terurus Beliau lebih terurus Tapi kita kemudian Menjadi seorang saudara Kenapa? Karena tidak dilihat lagi yang lain Maka ketika orang Sudah menjadikan iman Sudah di atas segala-galanya Dia menjadi saudara Karena Allah SWT Saya mencintai Allah Lantas kamu mencintai Allah Kenapa kita tidak sama-sama mencintai? Maka itulah namanya Ukhwah Islamiyah Lalu bagaimana dengan yang lain? Oh bukan berarti Karena kita kemudian Islam Lantas kita mengganggu yang lain Tidak juga begitu Ketika kita menjadi seorang muslim Mencintai Allah Maka semua dibatasi oleh Allah SWT Dan inilah namanya Ukhwah Bashariah Yang sebetulnya Tanpa kemudian kita mengataskan Ukhwah Bashariah Ini di atas Ukhwah Islamiyah Karena Ukhwah Islamiyah Adalah yang paling tinggi Tapi kemudian kita menghormati yang lain Kenapa? Rasul tidak pernah mengajarkan Membenci manusia Andaikan Rasul mengajarkan Membenci manusia Maka dia tidak akan berdakwah Karena kenapa? Karena kunci daripada Da'wah adalah rohmah Rasa kasih sayang pada orang itu Maka kalau Rasul benci dengan Yahudi Tidak mungkin Rasul menikah Dengan istri seorang Yahudi Tapi Rasul punya istri seorang Yahudi? Punya Namanya Sofia Itu adalah bukti bahwa Rasul tidak pernah membenci Yahudi Yang dibenci Kelakuannya itu Paham teman-teman sekalian? Kelakuannya ini bermasalah Nah ini yang sedikit Saya ingin berikan pengantar Teman-teman sekalian Nanti biar Nanti ustad-ustad yang lebih berilmu Melanjutkan Alhamdulillah Setidaknya unek-unek Sudah saya sampaikan Yang terakhir Yang pengen saya Teman-teman ingat adalah Teman-teman sekalian Di saat-saat yang sulit Kayak begini Di saat-saat kemudian Kita diuji seperti ini Disinilah kemudian Allah akan membuktikan Apa yang Allah buktikan? Bahwa Allah akan mengeluarkan Generasi terbaik Daripada ujian Yang paling berat Kalau andaikan Allah memberikan ujian ini Dibagi kita Berarti Allah pengen Generasi terbaik muncul dari sini Maka siapa yang sudah melewati Ujian-ujian seperti ini Insya Allah muncul Menjadi generasi yang terbaik Yang mungkin tidak sama Seperti generasi-generasi yang sebelumnya Insya Allah Mudah-mudahan kita bisa Melaluinya Cintai Islam Insya Allah Agama kita Kita sudah tahu Sama-sama tidak seperti itu Tapi orang lain tidak tahu Maka kita wujudkan Seperti apa kemudian Islam itu kita inginkan Jadi teman-teman sekalian Mulai dari sekarang Benar-benar pelajari Islam Harusnya ini adalah Sebuah kejadian Yang membuka mata antum Dan membuat antum sadar Bahwa antum Kurang yang namanya Apa namanya Kurang yang namanya Apa ya Perbekalan Untuk melawan semua ini Baik perbekalan secara teknis Ataupun perbekalan secara apapun Dan mudah-mudahan Allah Membuat kita melalui dengan baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV